Intro Ini lagi pada foto atau lagi ronsen sih kok lempeng banget Oh tapi mungkin karena Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan nomor urut Hapres dan Cawapres 2024 kali ya Nah udah tau belum nomor urutnya? Jadi di nomor 1 ada Anies dan Caimin Di nomor 2 ada Prabowo Gibran Dan di nomor 3 ada Ganca dan Mahfud MD Wah tapi gimana ya agar bisa foto tanpa ada kampanye terselubung Terutama bagi ASN Mereka bisa terkena sanksi sedang hingga berat loh Jadi sekarang kita gimana ya kalau mau foto? Per 28 November kampanye resmi dimulai Ada 3 istilah kampanye yang kerap muncul di masa pelaksanaan pemilihan umum Kampanye positif dimana kebaikan atau kelebihan calon pemimpin ditonjolkan Kampanye negatif yang mana kelemahan atau kesalahan lawan politik akan diungkap Dan kampanye hitam dengan tuduhan palsu atau hoax yang diutarakan mengenai calon pemimpin lainnya Harus diingat peserta maupun pemilih-pemilu dilarang melakukan kampanye hitam ya Apa yang kau inginkan anak muda? Tolong menangkan pas ponsel ya Akan ku buat dia menang 5 periode Bukan yang menit Maka dari itu Kominfo mengupayakan untuk menurunkan berita palsu dalam durasi 1x24 jam Menggunakan 3 mekanisme pemantauan untuk menciptakan pemilih damai Penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan ancaman 6 tahun penjara loh Kita juga harus pintar dan bijak dalam memilah informasi yang tersebar Yuk berkampanye dengan Permai demi mewujudkan pemilih-pemilu Terima kasih telah menonton!